Bab 191 memberimu hadiah. Sekitar 70 meter jauhnya, para bandit merasa tegang dan waspada. Mereka berdoa agar Gau Yu dan yang lainnya tidak melangkah lebih jauh mendekati mereka. Sekitar 80 meter jauhnya, para bandit menggenggam senjata mereka lagi, memastikan bahwa pegangan mereka sangat kuat dan tidak akan mudah terlepas selama pertempuran. Mata mereka menatap lurus ke depan. Untungnya, Gau Yu dan yang lainnya berhenti. Para bandit menghela nafas lega. Kian Ming Su berkata dengan bangga, biarku bilang, peralatan lempar batu mereka memiliki batas jarak. Perkiraan kasar harusnya antara 30 hingga 60 meter. Jika lebih dari 60 meter, itu adalah jarak yang aman. Mendengar apa yang dia katakan, semua orang segera mundur 10 meter secara serentak. Ketika Kian Ming Su mendengar suara itu dan melihat reaksi semua orang, wajahnya sehitam arang. Dasar para bajingan. Tapi sebelum dia bisa mundur, dia mendengar kepala bandit Fang Hao berkata dengan keras, Tuan Kian, Anda adalah yang paling bijaksana di antara kami, pergilah dan bernegosiasi dengan mereka. Jika Anda bisa memaksa para petugas dan tentara mundur dengan lidah tajam Anda, Anda akan menjadi pemimpin kami mulai sekarang. Apakah menurut kalian semua, tidak masalah jika kita semua mematuhi perintah Tuan Kian Ming Su setelah dia berhasil negosiasi. Baik, banyak bandit berkata serempak. Bagaimanapun, tidak akan ada giliran bagi mereka menjadi kepala kelompok. Dengar saja siapa yang menjadi pemimpin. Jika Kian Ming Suan bisa menyelesaikan dilema saat ini tanpa pertumpahan darah, maka dia berhak memerintahkan semua orang sebagai pemimpin baru. Sungguh setan. Kian Ming Suan terus mengumpat dalam hatinya. Tapi kemudian dia memikirkannya, ini adalah sebuah kesempatan. Jika dia bisa mengintimidasi para petugas dan tentara itu, dia bisa langsung mengambil alih pimpinan perampok desa Yishui dengan jumlah anggota 3 ribuan. Jika ternyata tidak bisa diintimidasi, gampang tinggal menyerah saja. Bagaimanapun, dia jauh sekali dari Fang Hao soal urusan menyerah. Bahkan jika harus memenggal kepalanya sekalipun, Fang Hao tidak akan mungkin menyerah. Setelah memutuskan, Kian Ming Su tidak lagi takut dan malah berjalan beberapa meter ke depan. Dia bahkan mengangkat tangannya untuk menunjukkan bahwa dia tidak membawa senjata dan tidak akan menyakiti siapapun. 90 meter, 60 meter. Kian Ming Su berhenti 60 meter dari Gao Yu dan yang lainnya. Ini adalah jarak yang aman. Posisi lempar alat lempar batu harusnya antara 30 hingga 60 meter, dan jangkauan efektif busur dan panah sekitar 50 meter. Hanya seorang pemanah ahli yang bisa mengarahkan dan mengenai sasaran di dalam jarak 60 meter. Seorang pemanah biasa bisa mengenai sasaran di dalam 30 meter dengan jarinya, yang sudah termasuk sangat kuat dan hebat. Kian Ming Su punya ide bagus. Begitu dia menemukan bahwa pihak lain menembakkan anak panah, dia segera bersembunyi di balik batu terdekat. Batu tidak bisa mengenainya, busur dan panah tidak bisa menembaknya. Selanjutnya, dia akan mengambil kesempatan untuk menyelinap ke dalam hutan dan melarikan diri dengan bantuan alibi serangan lawan. Siapa di antara kalian yang bisa menepati janji? Bisakah kalian maju dan kita berbicara? Setelah Kian Ming Su berhenti, dia bertanya dengan keras. Gao Yu berdiri dan berkata, Tentu aku. Apa yang ingin kamu katakan? Jika kamu menyerah, aku akan menerimanya. Jika kamu tidak menyerah, aku akan menyerang gunung dan membasmi kalian semua. Apakah kamu pengawal atau petugas? Kian Ming Su bertanya, Apakah ini ada hubungannya dengan apakah kamu akan menyerah atau tidak? Gao Yu berkata dengan menghina. Tentu, saja itu terkait. Kian Ming Su berkata, Jika perkiraanku benar, orang-orang kami sudah menghancurkan desa Siping saat ini. Keluarga, kerabat, dan teman-teman para pengawal, bahkan tetangga semuanya ada di bawah kendali kami. Jadi, para pengawal desa Siping yang ada di sisi dengarkan saya. Saya memerintahkan kalian untuk segera memberontak dan membunuh para petugas dan tentara di sekitar kalian. Jika tidak, saya akan membiarkan anak buah saya membunuh semua orang yang saya tangkap. Begitu kata-kata ini keluar, kepala banyak pengawal berdengung. Mereka berbisik pelan, Serius, rasanya sepertinya itu benar. Jika tidak, para bandit tidak akan begitu tenang. Mereka seharusnya akan mundur ke desa dan segera menyerah. Dan kali ini untuk menumpas bandit, Tuan Siping, hampir semua orang di bawah komandonya dikirim keluar. Hanya istri dan beberapa orang yang terluka yang tersisa di rumah. Tidak mungkin bertahan menghadapi serangan. Apa yang terjadi sekarang? Istri yang baru saya nikahi akan dirusak oleh bandit, bukan? Siapa yang tahu? Bandit-bandit ini benar-benar orang jahat. Mereka tahu mereka tidak bisa mengalahkan kita, tapi mereka diam-diam melakukan beberapa perbuatan kotor. Jangan biarkan aku menangkap mereka, kalau tidak aku akan menguliti mereka dan memukul dua biji lunak mereka. Satu persatu, mereka mengalihkan perhatian mereka ke Gao Yu. Sekarang Gao Yu adalah pemimpin tim, Zhao Ping secara pribadi memerintahkan bahwa dia sendiri perlu mematuhi perintah Gao Yu. Gao Yu juga menjadi tidak berdaya. Dia bukan dari desa Siping, tetapi dia telah tinggal di desa Siping begitu lama dan sudah memiliki perasaan terhadapnya. Dia tidak ingin lingkungan yang damai itu dihancurkan. Tapi kita tidak bisa benar-benar melawan para petugas dan tentara Provinsi Donghai. Anda bisa memberi perintah apapun berulang kali, Tuan Zhao Ping, tapi tidak untuk memberontak. Dengan kekuatan mereka, tidak ada bedanya antara pemberontakan dan bunuh diri. Gao Yu hanya bisa melihat Zhao Ping, Mao Siba, giliranmu untuk tampil, kata Zhao Ping kepada Mao Siba. Mao Siba mengangguk, mengambil tas kain dan berjalan keluar. Kemudian Zhao Ping berbisik kepada orang-orang di sekitarnya, Jangan khawatir, semuanya, saya pergi di tengah jalan untuk menyelesaikan masalah di desa Siping. Sebagai hasilnya, ketika saya bergegas kembali ke desa Siping, Liu Mengru, Liu Jun dan yang lainnya sudah menghentikan para bandit di tengah jalan dan mengalahkan mereka. Tidak ada korban jiwa dan semua bandit berhasil ditangkap. Pria yang memimpin tim dipenggal oleh saya, dan kepalanya sedang dibawa oleh Mao Siba. Wus, mendengar apa yang dikatakan Zhao Ping, semua orang menghela napas lega. Kemudian masing-masing dari mereka dipenuhi dengan kemarahan dan menatap para bandit dengan ekspresi kebencian yang mendalam. Ada sikap kuat bahwa mereka tidak akan berhenti sampai mereka semua terbunuh. Pada saat ini, Mao Siba sudah berjalan hanya satu meter dari Kian Mingsu. Apa yang kamu lakukan? Kian Mingsu berteriak, berhenti. Aku bilang berhenti. Mao Siba benar-benar berdiri di sana. Dia menyeringai dan berkata, aku akan memberimu hadiah. Dengan begitu, Mao Siba melemparkan tas kain di tangannya. Senjata tersembunyi. Kian Mingsu terkejut, berbalik dan lari. Mengapa kamu lari? Mao Siba tertawa marah, itu adalah hadiah yang sangat biasa, dan kamu sering melihatnya. Itu bukan senjata tersembunyi. Aku tidak akan melakukan apa-apa, hanya buka dan lihat saja. Kian Mingsuan mengintip dan menemukan bahwa Mao Siba sebenarnya mengangkat tangannya. Dan tas kain itu tidak mengeluarkan asap atau apapun seperti itu. Tidak tampak seperti beracun. Tapi demi keselamatan, Kian Mingsuan tidak membukanya. Dengan tangannya, sebaliknya, dia menemukan tongkat kayu, sekitar satu meter jauhnya, dan perlahan membuka tas kain itu. Namun, pemandangan ini terlihat oleh Fang Hao dan bandit-bandit lain di belakangnya. Semua orang bersemangat, menyerah, aku melihat para petugas dan tentara mengangkat tangan mereka, menyerah kepada Tuan kita. Kamu tidak boleh memanggilku Tuan sekarang. Kamu harus mengganti nama ketua menjadi Tuan Kian Mingsu. Ya, bos hanya ingin pergi membuat lawan kalah. Dia bisa membuat musuh menyerah dengan lidah tajamnya. Saya, Mao Er, mengaguminya. Siapapun yang berani tidak menghormati bos baru di masa depan, saya, Mao Er, akan menjadi orang pertama yang memenggal kepalanya. Mendengarkan orang-orang di sekitarnya memuji Kian Mingsu, Fang Hao merasa sangat tidak nyaman. Kenapa Kian Mingsu yang harus maju untuk masalah yang begitu sederhana? Bukankah seharusnya aku yang memimpin? Kapan aku menjadi begitu khawatir dan penakut? Mengapa Fang Hao menghela nafas dalam hatinya? Bagaimanapun, itu adalah hal yang baik, karena itu memungkinkan para pengawal dan tentara provinsi untuk menyerah, mengusir petugas dan tentara, dan mendapatkan jenis peralatan yang bisa melempar batu. Desa Yishui mereka bisa menjadi tempat yang sekuat emas ke depannya. Saat dia berkembang dan memperluas daerah kekuasaan di masa depan, Fang Hao pasti akan memiliki lebih banyak hak daripada yang dia miliki sekarang. Fang Hao juga menjadi bersemangat, melihat sekeliling, dan berkata dengan keras, Apakah kalian masih khawatir sekarang? Apakah kalian masih ingin menyerah? Aku sudah lama bilang bahwa Tuhan kita di desa Yishui adalah dewa kebijaksanaan, dan bukan sembarang orang bisa ditindas. Semua orang, tolong tenang. Ketika para pengawal desa Siping menyerah dan membunuh petugas dan tentara, kita akan bertindak bersama dan mencoba menangkap petugas dan tentara ini hidup-hidup sebanyak mungkin. Mereka semua manusia. Jika mereka dikumpulkan di desa kita, mereka adalah kekuatan yang cukup besar. Para bandit mengangguk, mata mereka bersinar terang. Memegang senjata, sangat ingin segera mencoba melawan para tentara provinsi. Setelah dikejar oleh para pengawal dan petugas serta tentara selama begitu lama, saatnya untuk melawan. Tepat ketika mereka hendak bergerak, Kian Ming Suan membuka tas. Dia melihat kepala manusia di dalamnya. Darah di lehernya masih berbau amis. Itu pasti baru saja dibunuh belum lama ini dan belum sepenuhnya mengering dan mengeras. Dia dimasukkan ke dalam tas kain dan wajahnya berlumuran darah, membuatnya buram. Tapi Kian Ming Su masih bisa mengenali orang itu dalam sekejap. Penutup mata yang menutupi salah satu matanya belum dilepas, dan ada bekas luka yang ditinggalkan oleh seorang wanita di celah antara ujung rambut di dahinya. Dan hal itu semua sudah membuktikan identitasnya, si Eduyan. Gedebuk. Kian Ming Su jatuh ke tanah ketakutan. Tubuhnya gemetar, tetapi pikirannya berputar dengan cepat. Si Eduyan sudah mati. Itu berarti rencananya untuk menangkap keluarga pengawal gagal. Tidak ada apa-apa lagi di pihaknya yang bisa memanipulasi pihak lain. Jika benar-benar bertarung keras, tampaknya tidak ada cara untuk bertarung keras. Jika orang-orang dari para anggota Biro Pengawal Desa Siping dan Militer Provinsi Donghai, langsung menggunakan jenis peralatan yang bisa melempar batu, kebanyakan dari mereka akan hancur sebelum mereka bisa bergegas ke depan satu sama lain. Ketika mereka tiba di tengah pertempuran, mereka juga akan segera menjadi arwah yang ditembak oleh para pemanah lainnya. Tidak hanya batu yang terbang tapi juga anak panah. Jika para perampok terus nekat melawan sampai akhir, perampok pasti sedang mencari kematian. Lalu menyerah adalah solusi yang terbaik. Setelah Kian Mingsu menimbang pro dan kontra, hatinya tenang. Bahkan pikirannya menjadi lebih jelas. Sebagai orang pertama yang menyerah, aku pasti akan diperlakukan berbeda. Jika dia bisa membantu para pengawal menangkap Fang Hao dan yang lainnya, itu akan menjadi prestasi besar lainnya. Mungkin dia bisa digunakan kembali kelak oleh Zhao Ping. Memikirkan hal ini, Kian Mingsu berbisik, kuat kalian terlalu kuat, aku menyerah, jangan bunuh aku. Katakan pada pemimpinmu nanti bahwa aku, Kian Mingsu, tidak hanya akan menyerah, tetapi juga akan membuju para bandit di belakangku untuk menyerah. Yang aku butuhkan hanyalah kalian. Bab 192 Ringkasan Setelah Perang Kian Mingsu melanjutkan kalimatnya, kalian harus berpura-pura menyerah di medan perang. Lalu dia akan menjebak dan membunuh orang-orangnya sendiri. Mengapa kalimat ini terasa begitu familiar? Mao Siba berkedip dan berpikir bahwa itu mungkin. Sangat mungkin. Dia mengangguk, mengangkat tangannya, dan berbalik untuk pergi. Dia dengan cepat kembali ke kampnya. Setelah berbicara sebentar di sana, Fang Hao melihat formasi para pengawal dan petugas serta tentara menjadi kacau. Terbagi menjadi dua pihak. Satu pihak di depan, dan pihak lainnya didorong mundur. Kemudian dia melihat lebih dari 10 orang membawa beberapa kayu, jaring, dan barang-barang lainnya menuju desa gunung. Kian Ming Suan menghela nafas lega ketika melihat ini. Senyum muncul di wajahnya tanpa sengaja. Berbalik dan pergi. Tuan Kian, ada apa di sana? Mengapa begitu kacau? Ketika mereka masih 10 meter jauhnya, Fang Hao bertanya dengan keras. Turun. Kian Ming Suan tersenyum dan berkata, Si E Duyan berhasil. Para pengawal menyerah kepada kita di bawah tekanan. Mereka sudah putus hubungan dengan para petugas dan tentara provinsi serta sedang membentuk formasi tempur. Mereka berencana untuk menahan petugas dan tentara di sana. Tuan, apakah kamu melihat apa yang mereka bawa? Itu adalah alat pelempar batu. Mereka juga merebutnya dari tangan petugas dan tentara. Begitu dipasang, mereka bisa mengalahkan petugas dan tentara di mana saja. Hahaha, Tuan Kian, terima kasih atas kerja kerasmu. Fang Hao tertawa. Akhirnya dia bisa melepaskan hati yang tergantung sejak lama. Aku juga masih harus mengatakan bahwa Tuan Kian Ming Su, tidak hanya bisa memikirkan untuk membiarkan Si E Duyan pergi ke desa Siping untuk serangan mendadak, tetapi dia juga memiliki keberanian untuk menghadapi petugas dan tentara serta pengawal secara langsung, dan langsung membuju pengawal untuk menyerah. Dia memang memiliki potensi untuk menjadi bos besar. Fang Hao, sudah waktunya kamu mengganti kata-katamu. Kian Ming Suan berkata dengan acuh tak acuh. Fang Hao tertegun sejenak, lalu menyadari apa yang sedang terjadi, dan berkata dengan senyum, ya, ya, sekarang aku harus memanggilmu bos. Saudara-saudara, dengarkan perintahku. Kian Ming Suan tidak sungkan, dia mengasumsikan sikap seorang Tuan Pimpinan Tertinggi dan mengeluarkan perintah di tempat. Para pemimpin dari sembilan kelompok perampok desa besar mengikuti saya. Mari kita ambil alih para pengawal. Yang lainnya segera berteriak siap. Begitu para pengawal menyesal, kalian akan menyerang. Siap. Para bandit mematuhi perintah. Fang Hao dan anggota perampok lainnya tidak meragukan. Bagaimanapun, si Eduyan menangkap anggota keluarga para pengawal tersebut. Mereka memiliki beberapa kekhawatiran, jadi wajar bagi mereka untuk menyerah. Selain itu, orang yang bernegosiasi dengan Kian Ming Su sebelumnya memberikan hadiah dan menyerah. Ada juga peralatan pelempar batu yang dibongkar dan dirakit kembali. Ada juga kam-kam terpisah. Semuanya membuktikan bahwa bujukan Kian Ming Su untuk menyerah. Sangat berhasil. Dengan demikian, sembilan kepala perampok mengikuti Kian Ming Su untuk bertemu pengawal. Menjauhlah. Kami akan mengambil alih alat-alat ini sekarang. Kalian tinggal di samping dulu dan dengarkan perintah saya nanti. Mari kita serang petugas dan tentara provinsi bersama-sama. Masih berjarak 5 meter dari Gao Yu dan yang lainnya, Kian Ming Su berteriak dengan suara keras. Gao Yu, Zhao Ping dan yang lainnya segera mundur dengan orang-orang mereka, memberi mereka ruang. Benar-benar jatuh. Melihat ini, Fang Hao dan yang lainnya tidak lagi meragukan. Dia menghitung situasinya terlebih dahulu dan bergegas bermain dengan peralatan. Dia juga bertanya sesekali, apakah ini benda yang bisa melempar batu? Itu terlihat sangat sederhana. Hanya beberapa papan bambu dan beberapa kayu. Bagaimana bisa melempar batu sejauh itu? Bagaimana kamu melakukannya? Siapa yang bisa memberiku penjelasan rincin? Tiba-tiba, lebih dari 10 orang berjalan melewati. Seperti Mao Siba, Xia Kuan, Yun Men, Liu Mu Yun, Gao Yu, Alan dan sebagainya. Begitu orang-orang ini mendekat, mereka mengeluarkan belati dari lengan baju mereka. Sret, gerakannya seragam. Mereka semua menekan leher Fang Hao dan yang lainnya. Jangan bergerak, atau aku akan membunuhmu sekarang. Gao Yu berkata dengan dingin. Apa yang terjadi? Fang Hao bertanya-tanya, bukankah kalian menyerah? Menyerah. Gao Yu berkata dengan jijik, Kalian, sekelompok bandit, ingin kami para pengawal terbaik desa Siping menyerah. Mimpi yang sangat bodoh. Apakah menjadi anggota biro pengawal desa Siping itu sangat bagus? Fang Hao membalas, Anggota keluargamu ditangkap oleh orang-orang kami. Kamu berani membunuhku hari ini, anggota keluargamu. Sret, suara bilah tajam terdengar menembus kulit. Fang Hao tidak bisa lagi berbicara, menunduk dan melihat dadanya. Ada sebuah belati yang tertancap di sana, dan darah mengalir di sepanjang belati. Pemilik belati adalah wanita yang berdiri di depannya. Kamu tidak berani melihat darahmu sendiri. Gao Yu berkata dengan jijik. Dia mengeluarkan belati dan menyeka darah di tubuh Fang Hao. Setelah dia menyekanya hingga bersih, Fang Hao juga jatuh ke tanah dan meninggal. Matanya terbuka lebar. Sampai akhir hidupnya, dia masih tidak mengerti kenapa. Dia tidak akan pernah mati dengan mata tertutup damai. Mengapa? Seorang pemimpin bandit bertanya padanya. Kenapa lagi ini? Kian Ming Su berkata dengan marah, si Ye Duyan sudah dibunuh, dan rencana untuk menyerang desa Siping gagal. Kita tidak punya kesempatan untuk menang lagi, kenapa tidak kita menyerah Sha'a? Daripada hanya menunggu mati. Apa? Para pemimpin sembilan kelompok bandit terkejut, bukankah kamu baru saja bilang. Jika aku tidak mengatakan itu, bagaimana mungkin aku bisa menipumu untuk datang ke sini? Kian Ming Su memotong pembicaraan pihak lain dan berkata, Orang itu tidak memberiku hadiah, melainkan kepala si Ye Duyan. Menyerah. Menyerah sekarang dan panggil anak buahmu untuk menyerah. Pengawal tidak akan membunuhmu karena jasamu. Jika kamu terus bertahan, satu-satunya jalan keluar adalah kematian. Menyerah, kami menyerah. Para pemimpin bandit ini sudah lama ingin menyerah. Namun, dengan Fang Hao menghalangi mereka di depan, siapapun yang menyerah akan dibunuh. Dan dengan si Ye Duyan sebagai variabel, mereka mungkin masih memiliki kemungkinan untuk membalikkan kekalahan menjadi kemenangan. Jadi mereka tidak menyatakan sikap mereka dalam waktu lama. Sekarang, jika mereka tidak menyerah, mereka akan dibunuh. Gao Yu memerintahkan semua orang untuk mengikat para pemimpin bandit ini dan kemudian menuju ke benteng gunung. Ketika para bandit yang tersisa melihat pemimpin mereka diikat, mereka menyerah. Tanpa niat untuk melawan, mereka semua melepaskan senjata mereka dan bersedia menyerah. Wu, Gao Yu menghela nafas berat. Akhirnya, aku tidak mengecewakan kepercayaan tuanku, menangkap desa Yisui tanpa kehilangan seorang prajurit pun, dan berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan oleh bos besarku. Tuan, apa yang akan kita lakukan sekarang? Setelah mengikat semua bandit dan memastikan bahwa tidak ada lagi ancaman di desa Yisui, Gao Yu bertanya kepada Zhao Ping. Rapat, Zhao Ping berkata dengan wajah gelap. Hah, Gao Yu tertegun sejenak. Ekspresi Tuan Zhao Ping sepertinya ada yang salah. Keadaan ini seperti marah dan siap meledak. Gao Yu buru-buru meninjau seluruh proses kepemimpinannya dalam menekan bandit dalam pikirannya, dan menemukan bahwa tidak ada kesalahan, dia merasa lega. Mungkin tidak ditujukan padaku. Mungkin ada sesuatu yang terjadi di desa Siping, yang membuat Tuan marah, gumam Gao Yu dalam hati. Zhao Ping melanjutkan, Gao Yu, Xia Kuan, Mao Siba, Liu Muyun, dan tim yang dipimpin oleh Alan datang untuk rapat. Lokasi rapat adalah aula utama di desa bandit Yisui. Ada meja dan kursi yang sudah tersedia. Namun, Zhao Ping tidak duduk, dan yang lainnya tidak berani duduk. Semua berkumpul, menunggu Zhao Ping berbicara. Pertama-tama, merayakan kesuksesan kita dalam menumpas bandit. Zhao Ping berkata dengan acuh-ta'acuh, Xia Kuan memimpin pengawal untuk memusnahkan delapan kelompok bandit di bagian selatan, dan Gao Yu memimpin tim untuk memusnahkan sembilan bandit yang berkumpul di desa Yisui. Semua pantas mendapat penghargaan. Aku akan menyebutkan ini kepada Mengru nanti dan memintanya untuk memberimu penghargaan sesuai dengan persyaratan tentara elang terbang. Kedua, mari kita bicara tentang situasi penumpasan bandit kali ini. Xia Kuan Zi akan bicara dulu, diikuti oleh Gao Yu. Aku tidak punya banyak hal untuk dikatakan di sini. Xia Kuan tersenyum pahit dan berkata, yang utama adalah kejutan. Tidak ada yang akan menyangka bahwa Biro Pengawal kita akan bergerak untuk menekan bandit sebelum pemerintah bergerak, jadi setiap desa bandit hampir tidak memiliki persiapan pertahanan. Selain itu, Zuge Lianu buatan Tuan bisa menembakkan 10 anak panah berturut-turut yang dianggap sebagai senjata kuat dalam pertempuran. Itulah sebabnya kami bertempur dengan indah satu per satu. Hal yang sama kita lakukan, seperti desa Yisui, sudah lama bersiap-siap. Jika kita tidak boleh membunuh begitu banyak bandit dengan satu prajurit pun yang terluka, aku rasa aku tidak bisa melakukannya. Kelemahannya kita adalah setelah menang bertempur kita harus terus bertempur lagi, tenaga kita sedikit goyah. Aku bahkan tidak menganggap bandit serius lagi, sehingga hampir melupakan persiapan ketahanan fisik yang prima. Bahkan ada beberapa orang yang mengklaim bahwa mereka bisa dengan mudah mengalahkan musuh yang kuat di medan perang yang sebenarnya. Terlalu percaya diri, sedikit mengembangkan keberanian sebenarnya tidak masalah. Tetapi menyamakan menumpas perampok dengan pertempuran melawan negara lawan atau suatu pasukan yang terlatih adalah kebodohan. Ini bukan pertanda baik. Begitu mereka pergi ke medan perang yang sebenarnya, aku takut mereka akan menghadapi serangan langsung musuh yang membuat jantung berhenti bekerja langsung mati. Ya, itu ringkasan yang bagus. Zhao Ping mengangguk, kembali dan tulis ringkasan pasca perang sebanyak 5.000 kata untuk semua orang untuk diedarkan. Ini juga dianggap sebagai peringatan awal bagi semua orang. 5.000 kata, Siakuan hampir menangis. Dia hanya seorang anggota pengawal yang buta huruf. Meskipun dia mengikuti kelas melek huruf, dia hanya belajar beberapa kata saja. Menulis 5.000 kata lebih sulit baginya daripada menumpas. Bandit, ada masalah. Zhao Ping berkata dengan suara dalam, Seorang jenderal yang memenuhi syarat harus bisa membawa ketertiban di dunia dengan keterampilan menulisnya dan bisa naik kuda dan membuat keputusan dengan keterampilan militer. Hanya ringkasan pasca perang 5.000 kata. Jika kamu tidak bisa melakukannya, mari serahkan posisi kepala pengawal kepada yang lain dan mari pilih seseorang yang lebih mampu. Sekarang 5.000 kata. Di masa depan, seiring dengan bertumbuhnya kekuatan kita, itu akan menjadi ringkasan pasca perang 10.000 kata atau bahkan 50.000 kata. Semakin rincin ringkasannya, semakin banyak kekurangan yang bisa ditemukan. Membuat dasar yang kuat untuk kemenangan dalam pertempuran berikutnya. Ya, aku janji menyelesaikan misi. Siakuan serius. Dia adalah salah satu orang pertama yang mengikuti Zhao Ping, dan dia tahu bahwa Zhao Ping memiliki pandangan bahwa pengetahuan mengubah takdir. Misalnya, Zuge Lianu, katapel batu balista atau trece buet, membuat anggur akasia, membuat alat tenun tekstil, pedang tangdao, kapak pertempuran, dan lain-lain, yang dikerjakan Zhao Ping semuanya didasarkan pada pengetahuan. Hanya dengan terus memperbaiki skill, keterampilan dan pendidikan, kita bisa mengikuti Zhao Ping. Gao Yu di samping juga mengangguk diam-diam dan memutuskan untuk belajar keras dan maju setiap hari. Zhao Ping berkata kepada Gao Yu lagi, Gao Yu, ceritakan tentang situasi di sini. Ya, Gao Yu mengangguk dan menceritakan semua kelebihan dan kekurangan pertempuran. Keuntungan, memanfaatkan perangkap kecantikan, berhasil merebut jembatan kayu. Menggunakan kekuatan katapel untuk mengalahkan kepercayaan bandit. Kekurangannya adalah bagian belakang tidak dijaga, memungkinkan musuh untuk menyerang desa Siping. Gao Yu pikir dirinya akan mendapatkan pujian dari Zhao Ping, tetapi Gao Yu tidak menyangka Zhao Ping akan bertanya dengan wajah serius, siapa yang memberi tahumu untuk menggunakan perangkap kecantikan. Bab 193, menangkan hati seorang wanita. Aku, Gao Yu sedikit bingung dengan pertanyaan itu. Apakah strategi ini tidak diajarkan oleh gurumu? Apakah tidak boleh digunakan? Tapi aku pikir ini sangat mudah digunakan. Dan perangkap kecantikan sangat penting untuk keberhasilan penangkapan dan perebutan jembatan kayu kali ini. Ya, aku yang mengajarkannya padamu. Zhao Ping menyalahkan dirinya sendiri dan berkata, Aku siap menerima hukuman. Katakan padaku, bagaimana cara menghukumku? Tuan, ada apa? Siakuan berkata bingung, perangkap kecantikan ini sangat sukses, kenapa harus menerima hukuman? Itu benar, guru, kamu membuatku bingung. Yun Men juga menambahkan. Gao Yu menatap mereka berdua dengan rasa terima kasih, tetapi akhirnya matanya tertuju pada Zhao Ping dengan keraguan mendalam. Perangkap kecantikan menggunakan wanita, dan mereka harus cantik. Zhao Ping menghela nafas dan berkata dengan pahit, Ketika aku berbicara tentang perangkap madu, maksudku adalah untuk mengingatkan kita agar tidak dirugikan oleh perangkap madu musuh, tetapi aku tidak pernah ingin kalian juga menggunakan perangkap madu. Dinasti Dawei kita sangat mementingkan kehormatan dan integritas. Setelah masalah ini tersebar, bagaimana kalian akan membiarkan Alan dan yang lainnya bertahan? Bagaimana orang-orang di sekitar mereka akan memandang mereka? Meskipun gadis-gadis yang dirugikan oleh bandit di Gunung Donyi telah dibebaskan, menurut yang aku tahu, penduduk setempat di Kabupaten Yunan semuanya memandang rendah. Yang lebih ringan, tidak mampu menghadapi rumor di sekitarnya, memilih untuk meninggalkan rumah. Dalam beberapa kasus serius, bahkan memilih untuk bunuh diri dengan menenggelamkan diri di sungai. Beberapa dari mereka bahkan lebih kejam, dan tidak manusiawi. Mereka hanya menempatkan gadis itu di dalam kandang dan menenggelamkannya ke dasar sungai. Itu adalah pembunuhan yang sadis. Aku, Gowyu tercekik dan tidak bisa berkata-kata. Dia juga mempertimbangkan masalah ini dan bahkan bertanya pada Alan dan yang lainnya. Orang-orang itu semua setuju dengan strategi Gowyu. Tuan, perangkap madu ini atas kehendak kami sendiri. Alan berdiri dan berkata, dan kami tidak membiarkan bandit berhasil. Kami masih menjaga tubuh kami bersih. Yang paling penting adalah sebelum meluncurkan perangkap madu, Kapten Gowyu datang kepada kami dan bertanya tentang keinginan kami. Dia tidak menggunakan posisinya untuk memaksa kami melakukan ini. Ketika kamu mengatakan itu sukarela, apakah benar-benar sukarela? Zhao Ping bertanya balik, jika kamu mengatakan kamu belum diganggu, apakah benar-benar belum diganggu? Kamu tahu, rumor lebih kuat daripada harimau. Jadi aku menyarankan agar strategi ini tidak dipublikasikan, terutama perangkap madu. Sembunyikan jika bisa. Tentu saja ini bukan untuk menyangkal jasa kalian. Sebaliknya, aku akan menghitung jasa kalian dan memberi penghargaan setelah kembali ke desa Siping. Ada pun Gowyu, jasa dan kesalahan seimbang, apakah kamu setuju? Aku setuju. Gowyu menggigit bibirnya, merasa sedikit kecewa. Meskipun dia jelas menang, dia dihukum, yang membuatnya agak tidak puas. Zhao Ping mengabaikannya dan melanjutkan, dan aku, sebagai narator strategi ini, gagal memberi tahumu risiko yang terlibat, dan aku juga telah berbuat salah. Apakah itu hukuman di ruang gelap, denda, penahanan, dan lain sebagainya, kalian bisa membuat keputusan dan aku akan menerimanya. Selain itu, aku dengan sungguh-sungguh menyatakan kepada kalian para pemimpin tim bahwa kalian tidak akan menggunakan perangkap madu di masa depan. Siapapun yang melakukannya akan dikeluarkan dari tim desa Siping. Pada akhir kalimat, kata-kata Zhao Ping menjadi dingin dan tegas. Dalam perang, ada ribuan cara untuk menang, tetapi mengandalkan wanita untuk menang adalah strategi terburuk. Zhao Ping tidak senang. Jika itu adalah kebiasaan masyarakat di kehidupannya sebelumnya, dia tidak akan memiliki pemikiran seperti itu. Namun, saat tinggal di dinasti Dawei, Zhao Ping tahu bahwa hidup wanita tidak mudah. Dia setuju dengan Liu Mengru untuk merekrut tentara wanita karena dia juga ingin mematahkan batas-batas ketidaksetaraan antara pria dan wanita. Bagaimana mungkin dia rela mendorong wanita-wanita itu ke jurang dengan tangannya sendiri? Jika kali ini tidak ada larangan atau hukuman berat. Di masa depan, ini akan menjadi tren untuk mengirim semua tentara wanita melakukan hal-hal yang memalukan seperti itu. Semua orang mengangguk diam-diam. Para pengawal tidak menganggapnya aneh, tetapi Gao Yu, Alan, dan tentara wanita lainnya mulai memandang Zhao Ping dengan mata berkilauan penuh rasa hormat. Dulu mereka menghormati Zhao Ping. Tapi itu karena Zhao Ping memberi mereka gaji yang baik, memungkinkan mereka untuk menghidupi diri sendiri dan bertahan hidup di masa yang penuh gejolak. Tapi sekarang, itu adalah rasa hormat dari lubuk hati. Zhao Ping berkata bahwa wanita bisa memegang setengah langit, dan itu bukan hanya kata-kata. Tapi kami menggunakan tindakan nyata untuk membuktikan ini. Merekrut pekerja wanita dan merekrut tentara wanita membuktikan hal ini. Sekarang dia melarang bawahannya menggunakan perangkap madu, yang bisa dikatakan telah menaikkan status wanita setara dengan pria. Tidak ada yang artifisial sama sekali. Untuk pertama kalinya, tentara wanita ini merasa dihormati sebagai wanita. Pada saat ini, mereka bersumpah bahwa bahkan jika tuan mereka meminta mereka untuk mati, mereka tidak akan mengerutkan kening. Zhao Ping tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini. Dia hanya ingin membawa ide kesetaraan gender dari kehidupan sebelumnya. Meskipun sulit, tetapi harus dicapai langkah demi langkah. Mulai dari desa Siping, secara bertahap menyebar ke seluruh dinasti Dawei. Tuan, apa yang harus dilakukan dengan para bandit ini? Siakuan adalah yang pertama berbicara, memecah keheningan semua orang. Bunuh sebagian dari mereka. Zhao Ping berkata, cari kian mingsu dan orang-orang yang mengadvokasi serangan mendadak si Eduyan ke desa Siping dan bunuh mereka di tempat. Bukan kalian yang jadi Al Gojo membunuh musuh, tetapi para prajurit wanita yang harus mengeksekusi mati musuh. Khususnya prajurit wanita yang pingsan saat melihat darah dan muntah. Gao Yu, pilih beberapa yang potensial dan minta mereka membunuh perampok itu. Melihat darah akan membuat mereka lebih berani dan siap untuk perang di masa depan. Jika potensinya kurang, ingat juga dan laporkan kepada Liu Mengru agar dia bisa membuat pengaturan. Baik, Gao Yu mengangguk dan pergi untuk membuat pengaturan. Kenapa aku juga diikat? Di luar, kian mingsuan berteriak marah, tanpa aku, bagaimana kalian bisa merebut desa Yishui dengan begitu mudah? Aku adalah pahlawan, dan kalian seharusnya memberiku hadiah. Apa gunanya mengikatku sekarang? Di mana pemimpin tim kalian? Suruh dia keluar, aku ingin menemuinya. Apa yang kalian lakukan? Melihat ini, Gao Yu mengerutkan kening dan memarahi, Tuan Kian benar. Tanpa dia, kita tidak akan bisa menembus desa Yishui tanpa kehilangan satu prajurit pun. Dia adalah pahlawan kita. Kita harus bersikap sopan. Segera lepaskan dia. Semua orang bingung, tetapi tetap mengikuti perintah Gao Yu dan melepaskan tali penikatnya. Haha, itu benar. Kian mingsu akhirnya merasa lega. Kian mingsu memperhitungkan bahwa jika dirinya tidak mengkhianati mereka dalam pertempuran, dirinya tidak akan diperlakukan dengan baik. Para bandit lainnya berteriak dan mengutuk, berharap mereka bisa memakan Kian mingsu hidup-hidup. Ini adalah manfaat jelas dari sebuah jasa besar. Gao Yu berkata dengan tenang, masih ada kesempatan lagi untuk membuat jasa besar. Tergantung apakah kamu bisa memanfaatkannya atau tidak. Apa itu? Katakan padaku, aku pasti akan memanfaatkannya. Para pemimpin bandit menyatakan niat mereka untuk membuat jasa besar. Gao Yu sangat puas dengan hal ini. Dia bertanya dengan dingin, ide siapa untuk memutus Sieduyan menyerang desa Siping. Siapa yang mendukungnya? Itu ide Kian mingsu. Seorang pemimpin bandit segera menjawab, pendukungnya adalah Fang Hao yang sudah mati. Hanya mereka berdua yang merencanakan secara diam-diam, dan kami orang luar tidak tahu sama sekali. Haha, kalian tidak tahu. Kian mingsu berkata dengan bangga, kesempatan ini tetap milikku. Aku akan membuat jasa besar lagi. Mungkin aku bisa menjadi pengawal sungguhan di desa Siping di masa depan. Tuan Kian, kamu sangat sombong, beri kami kesempatan juga. Sebelum Kian mingsu bisa berbicara lagi, dua orang lainnya berbicara terlebih dahulu. Tuan Kian yang mengajukan ide, dan kami berdua yang berkolusi. Selain itu, kami juga menemukan para bos besar dari lima kelompok bandit, dan bos kedua atau ketiga dari tiga kelompok bandit, dan membiarkan mereka memilih personel yang sesuai dari masing-masing sembilan kelompok perampok. Kedua orang itu mengobrol dengan acak, dan dengan tambahan dari Kian mingsu, mereka dengan cepat menemukan semua pihak yang terlibat dalam perencanaan serangan mendadak si Eduyan ke desa Siping. Total delapan belas orang. Ada orang yang terlibat dalam setiap kelompok bandit, dan yang diinginkan Kian mingsu adalah keadilan. Bawa mereka keluar. Gao Yu berkata dengan dingin. Untuk melakukan pekerjaan, kasar, kamu harus melihat tim gemuk yang kuat. Masing-masing anggota biro pengawal membawa satu orang bandit, seperti membawa ayam, dan membawa delapan belas plus dua orang master, total dua puluh orang, ke arah Gao Yu. Boom! Gao Yu tiba-tiba menendang kaki belakang Kian mingsu, menjatuhkannya ke tanah. Kemudian dia mengambil tali di tanah dan mengikat Kian mingsu. Kenapa? Kian mingsu menatap Gao Yu, sedikit bingung. Menang nama saja, punya nama saja penasihat, kamu masih seorang master besar, tetapi kamu bahkan tidak memiliki pandangan seperti ini. Tidak heran desa Yishui dihancurkan oleh kami dengan begitu mudah. Itu semua karena komando yang tidak pantas dari seorang master. Gao Yu mengejek. Untuk memberi tahumu yang sebenarnya, kami tidak pernah berpikir untuk merekrut orang seperti kamu untuk menyerah. Sebagai master desa Yishui, ketika kamu melihat betapa kuatnya kami, kamu sebenarnya tidak boleh mengkhianati kelompokmu dalam pertempuran. Jika kamu menjadi salah satu dari kami dan menghadapi musuh yang lebih kuat di masa depan, apakah kamu juga akan mengkhianati kami? Dan kamu sebenarnya adalah otak di balik serangan mendadak si Eduyan ke desa Siping. Kamu bahkan sangat membanggakannya di sini. Kalian juga, siapapun yang berani menyerang desa Siping akan mati. Ini adalah peringatan bagi orang lain. Untuk mencegah siapapun menyerang desa Siping lagi di masa depan. Gao Yu tidak menunjukkan belas kasihan dan berkata kepada para prajurit wanita, kecuali timnya Alan, para prajurit wanita lainnya, ambil pedang di tangan kalian dan potong kepala mereka. Chapter 194 Lakukan sesuatu yang besar. Aku, aku tidak berani. Tangan beberapa prajurit wanita yang memegang pedang gemetar. Jika kamu tidak berani, kamu harus belajar untuk berani. Kalau tidak, keluar dari timku. Gao Yu berkata dengan dingin. Aku akan memberikan kalian seperempat jam untuk membunuh semua orang ini, tidak ada yang boleh tertinggal. Aku akan menerima itu setelah seperempat jam. Kalian bukanlah seorang pria sejati jika kalian tidak menepati janji. Kian Ming Su dan yang lain terus melontarkan makian. Prajurit wanita pada awalnya agak kaku dan tidak berani membunuh siapapun. Tapi para bandit ini terdengar menghina pemimpin mereka, bahkan ke-18 dari mereka juga mengucapkan umpatan dan makian. Prajurit wanita itu tampaknya terstimulasi dan mengayunkan pedangnya. Hantam, pedang turun tanpa bisa mengotong kepala. Tapi darah menyembur ke seluruh tubuhnya. Prajurit wanita yang ketakutan robo di tanah, menangis dan histeris. Bandit itu melihat ke samping, menatap prajurit wanita itu, dan membuka mulutnya. Jelas dia sudah mati karena marah, tapi masih terlihat seperti dia sedang mengutuk. Bersama dengan suara-suara orang yang sedang dieksekusi, prajurit wanita itu menjadi lebih marah. Bangkit, ambil pedang dan terus mengayunkannya. Jika kalian menghina pemimpin tim kami, aku akan membunuh kalian. Hantam, 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 pedang demi pedang. Akhirnya, setelah enam tebasan, mereka berhasil memenggal kepala para bandit itu. Kepalanya terus berguling di tanah, meninggalkan jejak darah. Muntah, salah satu prajurit wanita tidak tahan melihat adegan berdarah dan mulai muntah lagi. Tapi beberapa prajurit wanita terstimulasi. Dia bisa melakukannya, mengapa aku tidak bisa? Jenderal Liu tidak hanya memberi kami jaminan hidup, tetapi juga mengajari kami banyak hal. Sekarang saatnya untuk membalasnya. Bandit-bandit ini harus dibunuh. Aku tidak ingin dikeluarkan dari desa Siping. Prajurit wanita yang terstimulasi mengambil pisau di tangan mereka dan mengayunkan ke leher bandit yang mengutuk. Jika tidak bisa dipotong dengan satu pedang, gunakan dua pedang. Jika dua pisau tidak berhasil, cukup tiga pedang. Jika sekali tebasan tidak cukup, gunakan tebasan lainnya. Hingga kepala lawan terpenggal. Adegan itu sangat berdarah. Para bandit yang terikat di samping gemetar ketakutan saat melihat adegan ini. Mereka diam-diam memperingatkan diri mereka sendiri bahwa mereka tidak boleh menyinggung seorang wanita, dan mereka tidak boleh menyinggung para wanita di desa Siping. Terlalu kejam, para wanita itu tidak bisa memberinya istirahat hanya dengan satu pisau. Mereka harus memotongnya berulang kali, menyiksa orang itu sampai mati. Bahkan pengawal pun melihat prajurit wanita dengan ketakutan. Prajurit wanita ini telah tumbuh dewasa, tetapi pertumbuhan mereka agak terlalu menakutkan. Gaoyu sangat puas. Saat lebih dari 20 bandit terbunuh, belum ada seperempat jam pun yang berlalu. Tapi hanya 10 dari 14 prajurit wanita yang beraksi, dan 4 lainnya bersembunyi di samping, terus-menerus muntah, dan wajah mereka menjadi pucat seperti kertas. Gaoyu menggelengkan kepala secara diam-diam, 4 orang ini mungkin akan dieliminasi. Membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet memiliki kelebihan dan kekurangan. Mereka benar-benar dapat menakuti beberapa monyet yang melompat, sehingga mereka tidak berani bertindak melawan desa Siping dengan mudah. Kekurangannya juga akan mengekspos kelemahan Anda sendiri. Satu-satunya cara adalah memperkuat pertahanan dan membuat desa Siping menjadi keberadaan yang tak tergoyahkan. Zhao Ping tidak tinggal terlalu lama di desa Yishui dan meminta Xiaoyang untuk mengambil beberapa pengawalnya untuk menemani para perwira dan prajurit provinsi untuk mengawal bandit ke kota provinsi untuk menerima hadiah mereka. Kemudian dia kembali ke desa Siping dengan sisanya. Di perbatasan Yuzu, Kabupaten Bianliang, Guandao, sebuah kelompok lebih dari 30 penunggang kuda berlari cepat dari barat ke timur. Semua orang sedang menunggang kuda yang tinggi, terutama dua kuda jantan di depan. Tubuhnya gemuk dan anggun, dengan kepala tipis dan leher tinggi, anggota tubuhnya langsing dan kulitnya ditumbuhi bulu lebat. Langkahnya ringan dan anggun, dan anggota tubuhnya seperti di udara saat berlari, dan kecepatannya sangat cepat. Kedua orang yang duduk di atasnya masih sangat muda, sekitar 20 tahun. Mereka berpakaian sutra dan satin, dengan perhiasan di kepala mereka dan pedang bergantung di pinggang mereka. Mereka sangat tampan. Ini adalah kuda perang. Bandit yang bersembunyi di pegunungan dan hutan di kedua sisi melihat adegan ini dari jauh dan berkata dengan gembira, haha, bos sudah lama ingin mendapatkan kuda perang, tetapi dia tidak bisa menemukan cara. Seseorang telah datang sendirinya mengirimnya sekarang. Tuan benar-benar adalah bantuan surga. Master ke-6, kapan kita akan merampok? Blokir jalan dulu. Master ke-6 berkata, menurut aturan tidak tertulis pada bandit, setengah dari perampokan dilakukan agar para bandit di belakang bisa melakukan perampokan lebih banyak lagi. Jika pihak lain menyerahkan setengah dari kuda dengan patuh, kita akan membiarkannya pergi. Jika mereka berani mengatakan sesuatu, pedang berkepala hantu saya akan melihat darah hari ini. Ketika master bandit ke-6 sedang berbicara, dia juga mengeluarkan pedang berkepala hantu, menjulurkan lidahnya, dan menjilati pedang itu. Ops, master ke-6 diam-diam berteriak. Pisau itu diasah lagi, dan benar-benar digunakan memotong lidahnya lagi. Tampaknya jika Anda ingin menjaga sikap seorang master di depan orang lain di masa depan, Anda masih perlu berlatih lebih banyak, setidaknya mata pedang berkepala hantu tidak boleh diasah terlalu tajam. Para perampok di sekitarnya tidak tahu bahwa mata pedang yang tumpul bukan lidah yang sakti, dan mereka semua menatap. Master Liu dengan kagum. Dengan dia hadir, setiap perampokan jalan akan selalu berhasil. Kali ini tidak terkecuali, jika mereka benar-benar membawa pulang lebih dari 30 kuda perang, mereka bisa memiliki kavaleri di markas kelompok mereka. Baik untuk perlindungan diri sendiri atau merampok wilayah orang lain, itu bisa jauh lebih nyaman. Setidaknya jika harus lari melarikan diri, tidak akan ada yang bisa mengejar. Pimpinan bandit ke-6 itu sedikit menahan rasa sakit dan menyuruh, ayo lakukan. Mengikuti perintahnya, para perampok yang bersembunyi di kegelapan segera membawa pohon-pohon kecil tanpa kulit ke jalan resmi. Master ke-6 menginjak batang pohon dengan satu kaki, menyapa orang berkuda di depannya, dan berkata dengan keras, saya yang telah membangun jalan ini dan menanam pohon ini. Siapa yang ingin lewat di sini harus meninggalkan uang untuk membeli jalan. Kontrol, kendali. Dua orang pertama memegang kuda. Salah satunya berkata dengan dingin, apakah Anda tahu siapa saya? Bagaimana Anda berani menghalangi jalan saya? Apakah Anda tak sabar ingin segera mati? Saya tidak peduli siapa Anda. Master ke-6 berkata dengan marah, di wilayah saya, jika itu adalah harimau, harimau juga harus berbaring untuk menghormati saya. Jika itu adalah naga, naga juga harus berbaring untuk menghormati saya. Serahkan separuh kuda dan uang, dan saya akan membiarkan Anda pergi dengan aman. Jika tidak, saya ini adalah Liu Wenhao, putra menteri urusan rumah tangga. Segera beri jalan, Liu Wenhao melaporkan status keluarganya. Sejak mereka menerima perintah dari ayah mereka, mereka mengumpulkan orang-orang mereka semalaman dan juga mengirim mereka semalaman untuk bergegas ke desa Siping. Mereka ingin bekerja sama dengan Zhao Ping dan mendapatkan otoritas untuk menjual anggur akasia. Jika itu gagal, gunakan kekerasan secara langsung. Karena itu, ayahnya dan teman-temannya masing-masing mengirim ahli waris dan pengawal pribadi mereka masing-masing untuk naik kuda cepat dan pergi ke desa Siping sesegera mungkin untuk menghindari dikejar oleh orang lain. Namun, perjalanan ini tidak mulus. Terutama di Yuzu, mereka bertemu dengan beberapa kelompok perampok satu demi satu. Untungnya, para perampok mendengar bahwa mereka adalah putra-putra menteri urusan rumah tangga di ibu kota, jadi mereka tidak memberi mereka masalah lagi dan menyingkir dari jalan. Kabupaten Bianzu adalah kabupaten paling timur di Yuzu, berbatasan dengan Kingzu. Setelah melewatinya, Anda dapat memasuki Kingzu. Tidak jauh lagi jaraknya dari desa Siping. Siapa yang menyangka bahwa mereka baru saja akan tiba di Kingzu dan dihentikan oleh para perampok lagi? Liu Wenhao sangat bingung. Kaisar dan para militer berteriak tentang menumpas para perampok sepanjang hari. Mengapa masih ada begitu banyak perampok? Jangan bilang bahwa Anda hanyalah seorang putra menteri keuangan. Bahkan jika menteri keuangan yang datang secara pribadi, saya tidak akan menyerah. Master ke-enam berkata dengan meremehkan, kecuali Anda menyimpan kuda dan 5 ribu tael perak. Lalu kemudian tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan atau tidak. Liu Wenhao mengejek, Liu Jia, lakukan. Mengikuti instruksi Liu Wenhao, seorang pengendara kuda segera berjalan keluar di sampingnya. Kuda itu adalah kuda hitam dan pria itu berpakaian hitam. Dia juga mengenakan penutup kepala hitam, dan seluruh tubuhnya tersembunyi di dalamnya, sehingga penampilannya tidak bisa terlihat dengan jelas. Jika itu malam gelap, siapapun tidak akan ada yang bisa melihatnya. Hahaha, bagaimana berani kamu mendekat? Master ke-enam tertawa melihat ini. Jika kita bisa bernegosiasi dengan baik, kami bisa meninggalkan beberapa persediaan atau barang-barang untuk tetap kalian bawa. Agar ini bisa dirampok lagi oleh kelompok perampok berikutnya. Sekarang bawa pihak lain tegas, tidak perlu khawatir tentang aturan di hutan belantara. Tangkap semuanya, bahkan pakaian mereka pun harus dilepas, dan biarkan mereka telanjang. Dia menebarkan rasa takut, itu sama sekali tidak ada masalah di kelompoknya. Bukan tanpa alasan, hal utamanya adalah kekuatan dalam jumlah. Kali ini dia turun gunung dengan total 80 orang perampok, dan ada juga beberapa pemanah. Hanya sekitar 30 orang di pihak lawan, dan beberapa dari mereka adalah pemuda pesolek anak pejabat. Satu putaran anak panah mungkin akan membuat orang-orang ini ketakutan dan merintih minta ampun. Saudara-saudara, berikan sedikit peringatan kepada mereka terlebih dahulu. Master ke-enam memerintahkan dengan senyum. Para pemanah di belakang siap menembakkan panah. Swash-swash. Tiba-tiba enam panah bergegas menuju Liu Jia. Liu Jia sama sekali tidak takut. Master ke-enam melihat dia menamparkan pantat kuda dengan keras, meremas perut kuda dengan kakinya, dan menggunakan kekuatan untuk melompat dan meloncat keluar dari punggung kuda. Sebuah pedang hitam diayunkan ke kiri dan kanan di tangannya, tetapi tidak mungkin untuk berhasil. Tetapi semua enam panah ditangkapnya. Kuda juga tidak berhenti dan terus menyerang ke arah para pemanah. Liu Jia sedang bergerak di atas kuda. Ketika dia mencapai kepala kuda, tiba-tiba dia memutar ujung kakinya dan melompat keluar dari kuda. Pada saat yang sama, pedang hitam di tangannya juga ditebaskan. Hembusan. Tiba-tiba ada seorang pemanah dengan pedang di tangannya, dan dia langsung jatuh ke tanah. Darah memancar keluar dan dia mati. Liu Jia tidak berhenti, dan pedang hitam itu dibuatnya seperti sedang berputar menari. Sebelum pemanah yang tersisa bisa menembakkan panah kedua mereka, Liu Jia membunuh mereka semua. Pada saat ini, kuda juga melaju-maju. Liu Jia melompat lagi, hampir sepuluh kaki tingginya dari tanah, dan mendarat dengan mantap di punggung kuda. Kendali kuda yang sangat baik. Liu Jia menarik kekang kuda sebelum berlari ke sebuah pohon kecil yang menghalangi jalan. Kaki depan kuda ditarik tinggi dan kaki belakangnya tegak. Seperti bentuk manusia. Master ke-enam seperti semut di depannya. Lawannya itu benar-benar tangguh, mari kita semua bekerja sama. Itulah yang dikatakan Master ke-enam atau Master Liu, tetapi dia sendiri mundur beberapa langkah dan bersembunyi di belakang para perampok. Kemudian dia memasukkan tangannya ke mulutnya dan bersiul. Kemudian peluit datang dari gunung dan hutan di dekatnya, dan mereka diteruskan sepanjang jalan ke puncak gunung. Di puncak gunung, pemimpin perampok tertawa ketika mendengar suara itu. Belum lama dibuka, tapi dia tidak menyangka itu menjadi besar begitu dibuka. Saudara-saudara, berkumpullah dan mari kita turun gunung untuk melakukan sesuatu yang besar. Kepala perampok membawa pedang besar dan memerintahkan pasukannya untuk perang. Bab 195, Liu Wenhao marah. Pemimpin perampok itu baru saja hendak pergi turun membantu Master ke-enam. Sebuah kepala muncul di ruang pertemuan perampok itu. Dia melihat kiri dan kanan dan menemukan bahwa tidak ada yang menjaganya. Orang itu akhirnya bisa menahan napas lega. Dia menghela napas dan berkata, dunia benar-benar dalam keadaan panas dan dingin seperti ini. Bayangkan saja, saya, utusan terhormat rumah sakit kekaisaran, ditangkap oleh para perampok dan dibawa ke markas mereka untuk menjadi dokter markas. Untungnya, bos memiliki hati nurani yang baik dan tidak langsung memenggal kepala saya. Sebaliknya, dia membuat perjanjian tiga arah dengan saya. Asalkan saya dapat menyembuhkan 200 perampok, mereka akan membiarkan saya. Pergi, 18 sudah diobati sekarang, dan masih ada lebih dari 100 yang tersisa. Jangan khawatir, ini pasti akan menjadi pertempuran sengit bagi mereka sekarang saat mereka menemui masalah besar. Master ke-6 membawa 80 orang, dan master pertama membawa lebih dari 200 orang turun dari gunung. Meskipun kita bisa menangkap sejumlah besar barang, pasti akan ada banyak luka. Kita menjadi lebih dekat satu langkah lagi menuju tujuan kita untuk meninggalkan sarang perampok. Jika Zhao Ping berada di sini, dia pasti bisa mengenalinya seketika. Orang yang sedang mengeluh adalah Song Ming, utusan baru rumah sakit Taiyuan yang sudah berpamitan dengan Zhao Ping untuk kembali ke ibu kota. Meninggalkan desa Siping dan melewati King Zhu. Segera setelah tiba di Yuzu, Song Ming dihentikan oleh kelompok perampok ini. Bahkan jika bendera kerajaan dikibarkan, itu tidak akan berguna. Para perampok ini sama sekali tidak peduli dengan martabat kerajaan. Itu juga berkat fakta bahwa dia adalah utusan rumah sakit kekaisaran, bahwa dia memiliki kemampuan untuk menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang, dan fakta bahwa dia disukai oleh kepala perampok, sehingga kepalanya tidak dipenggal. Lebih baik tinggal di desa Siping. Song Ming menghela nafas lagi, segera setelah saya meninggalkan sarang perampok ini, saya akan berlari ke ibu kota siang dan malam, mengundurkan diri secepat mungkin, dan belajar keterampilan medis dari Tuan Zhao Ping secepat mungkin. Setelah memutuskan, Song Ming duduk di pintu gubuk. Duduk dan menunggu bandit dengan luka-lukanya kembali. Di kaki gunung, Liu Jia sangat kuat dan telah berhasil membunuh delapan orang dalam sekejap. Sayangnya, perampoknya terlalu banyak, dan semuanya bersembunyi di balik batang pohon, membuat mustahil bagi kuda-kuda perang untuk melewati mereka. Dia hanya bisa turun kuda dan berlari dengan pedang hitam. Puluhan perampok mengepungnya, dan sulit bagi Liu Jia untuk melukai siapapun lagi. Apa yang masih kalian semua lakukan? Di belakang, Liu Wenhao melihat ini dan berkata dengan dingin, buruan bunuh semua perampok ini untukku. Ya, tuan, pelayan rumah Liu merespons, membawa senjata dan berlari melintasi kuda. Tapi hanya ada enam orang. Menghitung dengan Liu Jia, hanya ada tujuh orang. Meskipun delapan perampok telah terbunuh, masih ada lebih dari tujuh puluh yang tersisa. Lebih jauh lagi, di antara orang-orang ini, hanya Liu Jia yang merupakan master, mampu mengalahkan sepuluh tanpa kalah, dan bahkan menangkap lima belas hingga dua puluh orang. Tetapi yang lainnya hanyalah pelayan rumah Liu. Apalagi Liu Wenhao yang hanya mengurus kehidupan sehari-hari, terutama bertanggung jawab untuk memimpin pelayan memberi makan kuda-kuda, menjalankan bisnis hotel, dan urusan sepele lainnya. Bertarung bukanlah keahlian mereka, bisa bertarung satu lawan dua sudah cukup bagus. Dengan cara ini, dia segera tertinggal lagi. Salah satu dari mereka bahkan terluka, dan dia tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Liu Yi, kamu juga ikut. Liu Wenhao berkata lagi, tidak. Di belakangnya, seorang pemuda berjubah hitam berpakaian sama seperti Liu Jia menggeleng-gelengkan kepala perlahan. Tugas saya adalah melindungi tuan muda dan tidak akan pernah meninggalkannya. Sekali saya bergabung, saya akan terjebak oleh para perampok. Jika mereka membagi pasukannya melawan Anda, Anda juga akan dalam bahaya. Aku, Liu Wenhao juga menyadari situasi ini. Di antara penjaga yang dibawa kali ini, hanya ada dua master, Liu Jia dan Liu Yi. Menurut apa yang dikatakan ayahnya, Liu Yi adalah yang terbaik di antara para master. Liu Yi seharusnya tidak diperintah kecuali sangat diperlukan. Itulah kunci kelangsungan keselamatan mereka. Baru saja, dia sangat gelisah sehingga dia telah memerintahkan Liu Yi untuk bertindak. Ayo, Liu Wenhao berkata kepada yang lain. Kunjungan ke desa Siping adalah perjanjian yang dibuat oleh enam keluarga. Tidak, secara keseluruhan ada tujuh. Ada enam menteri di ibu kota, ditambah dengan keluarga Tian yang tidak terlalu populer. Bukan rahasia lagi, Tian Yi berasal dari provinsi Donghai, dan dia memiliki hubungan dengan Siping. Dia dianggap sebagai penduduk setempat dan dapat memberikan arahan kepada mereka serta mengurangi masalah yang tidak perlu. Namun, Tian Yi hanya mengirim dua pelayannya dengan membawa surat-surat untuk memesan orang-orang di kampung halamannya untuk membantu. Keenam keluarga lainnya, keluarga Liu mengirim putra sulung mereka Liu Wenhao, bersama dengan dua pengawal khusus yaitu Liu Jian dan Liu Yi dan enam pengawal lainnya. Yun Su, menteri perang, mengirim putranya yang kedua. Yun Chengze, putra sah yang kurang populer. Membawa seorang pengawal dan tujuh pengikut. Keempat keluarga lainnya masing-masing mengirim dua pengawal dan dua pengikut. Total 36 orang. Kuda-kuda disediakan oleh menteri perang. Kedua tuan muda naik kuda khusus yang jauh lebih besar tinggi dan gagah, sedangkan sisanya semua naik kuda perang biasa. Kuda-kuda itu semua adalah kuda perang terlatih yang dapat melakukan perjalanan ribuan mil sehari. Artinya, kedua tuan muda tersebut harus melakukan perjalanan jauh tanpa berhenti, yang menjadi alasan mengapa mereka tidak boleh membuang-buang waktu. Mereka baru saja tiba di perbatasan Yu Zhu sekarang. Sebelum berangka ke desa Siping, masing-masing kepala keluarga memberi tahu mereka bahwa semua orang harus mematuhi instruksi Liu Wenhao. Kecuali Liu Yi dan pengawal Yun Chengze yang tidak mengambil tindakan, semua orang lain pergi ke medan perang. 32 orang berhadapan dengan lebih dari 70 perampok. Ada banyak pemain hebat di dalamnya, yang bisa mengubah arus pertempuran dalam sekejap. Secara ketat, ini adalah situasi sepihak. Liu Jia dan para master lainnya seperti tukang daging yang berlarian ke tanah yang tak berpenghuni. Jika mereka mengayunkan senjata mereka, pasti akan ada korban. Master ke-6 tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya, dan orang-orangnya terus dipukul mundur. Pedang kepala hantu di tangannya juga dipotong oleh seorang master. Master ke-6, ide ini terlalu licik, apakah kita harus mundur? Beberapa perampok tidak tahan akan intimidasi semacam ini dan sudah mulai membujuk master ke-6. Mundur ke mana? Master ke-6 berkata dengan marah, saya baru saja mengirim pesan kepada master pertama, dan dia sudah membawa orang turun dari gunung. Selama kita menunda selama satu atau tiga jam, saat tuan pertama datang, kita akan dapat menghancurkan semua orang ini. Makin kuat mereka, semakin mereka melawan dan ingin segera pergi. Ini hanya membuktikan bahwa barang yang mereka bawa sangat berharga. Lagi pula, kuda-kuda yang mereka tunggangi semuanya adalah kuda BMW. Jika perkiraan saya benar, maka kedua orang di depan seharusnya mengendarai kuda perang khusus, masing-masing bernilai 10.000 tael emas. Setelah kita menyelesaikan pekerjaan ini, desa kita akan sukses besar, sesuatu yang mempernah terjadi selama sisa hidup kita, dan kita tidak perlu khawatir lagi tentang makanan dan minuman lagi. Saya akan membawa kalian ke rumah hiburan malam di kota kabupaten nantinya dan memainkan trik dengan para wanita selama tujuh hari tujuh malam. Master tertua sudah dalam perjalanan dengan sejumlah besar saudara kita. Mari kita dukung satu atau dua jam ke depan, dan kemudian Master ke-6 akan membawa kita ke tempat hiburan malam untuk bermain selama tujuh hari tujuh malam. Para perampok anak buah Master ke-6 berteriak. Keras. Para perampok sepertinya telah diberi suntikan darah segar, dan semangat mereka meningkat. Tapi lawannya terlalu kuat dan kekalahan pasti di depan mata. Hanya mengandalkan semangat, sangat sedikit gunanya. Setelah mundur beberapa ratus meter, sebagian besar dari mereka tewas atau terluka. Bahkan Master ke-6 pun memiliki niat untuk mundur, dan sesekali melirik bunung dan hutan di kedua sisi, berencana untuk menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Maju, bunuh, jangan biarkan orang besar ini melarikan diri. Untungnya, bos pertama datang tepat waktu dengan orang-orangnya. Sebelum orang itu bisa menerjang, suara itu sudah sampai padanya. Mereka semua menjerit, mereka adalah perampok sejati. Master Liu Wenhao, perampoknya datang lagi, dan sepertinya ada banyak dari mereka. Kita sama sekali tidak sepadan, bukan? Yun Chengze gemetar ketakutan ketika mendengar teriakan itu. Dia segera berkata kepada Liu Wenhao di sampingnya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana kalau kita kabur? Kamu bisa menyimpan bukit hijau tanpa perlu khawatir tidak punya kayu bakar. Saat kita kembali ke ibu kota, kita bisa membawa bala bantuan dan membunuh semua perampok ini. Tunjukkan kejantananmu. Keluarkan dari dalam celanamu. Liu Wenhao memarahi, misi yang diberikan kepada kita oleh para sesepuh belum selesai. Kita bahkan belum memasuki Qingzu. Jika kita hanya kembali seperti ini, apakah kita bisa meminta pasukan penyelamat? Telah menjadi anugerah jika tidak dihukum oleh para sesepuh itu. Selain itu, kata, melarikan diri, belum pernah masuk dalam kosa kata saya. Tidak peduli berapa banyak perampoknya, tidak masalah. Mereka semua hanya sekumpulan penjahat. Ketika Liu Yi dan orang di sebelahmu juga dikirim bertempur, kita pasti akan membunuh mereka semua. Tuan Liu Wenhao, tidak. Liu Yi mengingatkan lagi, aku tidak akan pergi. Kau masih peduli padaku. Liu Wenhao berkata dengan marah, jika kau tidak pergi, ketika Liu Jia dan yang lainnya dikalahkan, kau akan menjadi satu-satunya yang tersisa. Apakah saat itu kita masih memiliki peluang untuk menang? Tuan, sebenarnya kau tidak perlu menyuruhku ikut bertempur. Liu Yi berkata dengan pahit, apa yang baik telah dilakukan oleh Liu Jia dan yang lainnya, dan itu bukanlah bertarung dengan kaki dan pedang, tetapi bertarung menggunakan kuda. Selama kita menggerakkan batang pohon itu agar Liu Jia dan yang lainnya dapat menaiki kuda perang mereka dengan bebas, bahkan jika 200 orang perampok lagi datang, mereka tidak akan menjadi lawannya. Mengapa kau tidak memberitahuku sebelumnya? Liu Wenhao melemparkan pandangan kepadanya. Liu Wenhao merasa bahwa Liu Yi ini seperti musuh yang sedang menyamar, tetapi sayang Liu Wenhao tidak punya bukti. Gerakan batang pohon sebelum orang-orang itu datang. Perintah Liu Wenhao, kali ini Liu Yi tidak membantah. Mereka berempat naik kuda ke batang pohon yang menghalangi jalan, turun dari kuda, dan memindahkan batang pohon itu. Batang pohonnya tidak besar, dan tidak perlu diangkat. Anda hanya perlu memindahkan satu ujung dan membuka beberapa celah untuk membiarkan kuda perang melewati. Meskipun begitu, Liu Wenhao kelelahan dan berkeringat banyak setelah memindahkan enam atau tujuh batang pohon berturut-turut. Yun Chengze, di sisi lain, meskipun napasnya tersengal-sengal, tidak ada keringat di dahinya. Liu Yi curiga dan hendak bertanya sesuatu, tetapi perampok di gunung sudah bergegas turun. Dia hanya bisa mengubur pikiran ini dalam hatinya dan menjadi lebih waspada terhadap Yun Chengze. Liu Jia, naik kuda perangmu dan bunuh mereka. Liu Wenhao menamparkan pantat kuda dan berteriak ke depan. Ketika Liu Jia melihat ini, dia bersiul. Kuda perang itu seolah-olah memiliki kecerdasan, menggerakkan kakinya dan berlari menuju Liu Jia. Keempat pengawal lainnya juga bersiul untuk memanggil kuda mereka. Namun, para pengikut, di sisi lain, gagal menjinakkan kuda perang dan hanya bisa lari kembali dengan kesakitan. Tetapi setelah naik kuda perang, semua orang menjadi energi lagi. Sebuah pasukan kavaleri dari lebih dari 30 orang terbentuk secara instan. Pemimpin perampok juga turun bersama orang-orangnya dan berkumpul dengan pemimpin ke-6, bersambung ke bab 196. Terima kasih. Terima kasih.